Lebar 2,5 meter, tebal 0,1 meter, hasil 100 persen C. Rehab RTLH, 1 unit, hasil 100 persen 2. Kegiatan fisik A. Penyeluan bela negara B. Penyeluan wawasan kebangsaan C. Penyeluan kanditmas dari semiring narkoba D. Penyeluan kesehatan 4. Manfaat kegiatan yang diharapkan A. Manfaat kegiatan fisik 1. Memperlansar arus transportasi antar-besa dan antar-besamatan 2. Meningkatkan kegiatan masyarakat 3. Meningkatkan jiwa gotong royong masyarakat dan meningkatkan kemandukan PNI Raja B. Manfaat kegiatan non-fisik 1. Mengingkatkan kesadaran jalan-jalan dan cinta tanah air bagi masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencipta peredaran dan penggunaan narkoba 3. Meningkatkan kesadaran tentang arti pentingnya kesehatan bagi masyarakat 5. Personil yang terlibat kegiatan dari A. Kodim 0705 bagelah 1. SST B. Inistasi terkait 5 orang C. Masyarakat 40 orang per hari 6. Jumper anggaran A. APBD Provinsi Fisik 170 juta rupiah B. APBD Provinsi SST 76 juta rupiah C. APBD Kabupaten 30 juta rupiah D. APBD Desa Kalibni 12 juta 500 ribu rupiah E. APBD Desa Wates 70 juta rupiah E. Upadara Buka Tutup 5 juta rupiah Jumlah 363 juta 500 ribu rupiah 7. Demikian laporan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa Singkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2023 Selanjutnya Mohon Inspektur Bacara Berkenan Menutup Secara resmi PNJ Singkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2023 8 Selesai Magelang 19 Oktober 2023 Atas nama Komandan Kodim 0705 bagelah Komandan Kodim 0705 bagelah Komandan Kodim 15 Berlaku Perwira Koordinator Wazi Kapten Armaet NNPL 59039 Pembacaan telah dilaksanakan Laporan selesai Kembali ketepat Kembali ketepat